Ketenangan kunci sukses dunia akhirat Sebab pintu menuju surga di dunia ini banyak Walaupun pintunya surga cuma delapan Ya pintunya surga itu cuma delapan Delapan pintu surga Nanti manusia yang masuk dari zaman Nabi Adam sampai hari kiamat Semuanya akan masuk lewat pintu-pintu yang disiapkan oleh Allah SWT Sesuai dengan amalnya masing-masing Ada yang masuk lewat pintu puasa Ada yang masuk lewat pintu sodako Saya sih gak pengen lewat pintu puasa Gak pengen lewat pintu sodako saja Kalau saya pengen semua pintu terbuka untuk saya Dan mengatakan welcome akhir Masuk-masuk-masuk Mudah-mudahan ibu-ibu juga sama amin Mudah-mudahan seluruh umat Islam juga sama amin Karena nanti ada manusia-manusia yang masuk surga Lewat delapan pintu Ya sebagaimana disebutkan dalam hadir Masuk surga lewat delapan pintu Semua pintu terbuka Nah maksudnya bagaimana itu Nah surga ini bentuknya seperti apa Masih menjadi perbedaan pendapat di kalangan ulama Kalau surga itu pintunya Kalau surga itu pintunya berjajar-jajar delapan Berarti surganya satu lantai Meskipun ada janatur verbos surga yang tertinggi Yang tertinggi tingkatannya Kedudukannya Tapi kalau surga itu pintunya bertingkat Lantai satu, lantai dua, dan seterusnya Maka surganya itu berarti ya bertingkat Nah orang yang dibukakan pintu surga Kedulapan delapan ya Maka dia akan Masuk surga Kalau yang berjajar seperti ini Dengan disambut meriah Buka semuanya Tapi kalau Ternyata pintu surga itu bertingkat Berarti orang yang dibukakan Semua pintu surga untuknya Artinya Dia akan mencapai surga yang paling tinggi Mudah-mudahan kita masuk di dalam Amin Nah Gimana caranya ini? Makanya cara manusia mencari surganya Allah Ta'ala Satu dengan yang lain Gak ada yang sama Beda-beda Allah kasih Cara Sendiri Setiap orang Sama-sama surga kok Nanti cara sedekatnya juga beda-beda Sama-sama sholat Nanti ada yang sholatnya itu asyiknya jam segini itu Bisa khusuknya disitu Ya Sama-sama dikir Ada yang dikirnya itu asyiknya dia sholawat Yang lain dibaca Ada yang asyiknya tahlir Sholawatnya juga dibaca Banyak Ada yang istighfarnya banyak Tapi asyiknya tasbih Beda-beda Maka dikatakan Jalan menuju Allah itu sebanyak jumlah nafas manusia Jumlah nafas makhluknya Allah Ta'ala Makanya kita jangan pernah mengecilkan orang lain Yang berjalan menuju Allah Ta'ala Dan jangan pernah mengecilkan diri kita Yang berjalan menuju Allah Subhanahu Wa Ta'ala Karena sekecil apapun kebaikan Sekecil apapun kebaikan Itu bisa mengantarkan pada surga Sekecil apapun kebaikan Itu bisa mengantarkan kepada surga Sekecil apapun maksiat Itu bisa menyaratkan raga ya Nah untuk orang lain berbuat baik Sekecil apapun Walaupun orang itu kita lihat punya kebejatan yang luar Biasa Tutup bejatnya Lihat baiknya Siapa tahu berkat baik yang satu ini Allah hapuskan semua dosanya Dan Allah memasukkan ke dalam surga Tapi kalau untuk diri kita sendiri Lain Siapa tahu gara-gara maksiat yang kecil Semua kebaikan kita bisa Hancur dan kita bisa diseret ke neraka Itu biar gak sombong begitu caranya Nah tapi jangan renaikan kebaikan kita Ya Allah Mudah-mudahan berkat yang kecil ini tampaknya Engkau ampuni semua dosa-dosa Saya Nah banyak sekali jalan ke surga Maka saya pilih ketenangan Nah ini Akhir zaman ini banyak orang yang hidupnya gak tenang Ya Ciri-ciri orang yang hidupnya gak tenang Adalah orang yang sholatnya gak tenang Kalau sholatnya gak tenang Hidupnya gak akan tenang Ya misalnya ibu-ibu Ini kebetulan saya sama ibu-ibu ya Pemerintah saya bukan bermaksud menyinggung jenis Tertentu Enggak Kelompok tertentu Enggak Golongan tertentu Enggak Tapi kebetulan lagi dihadapan ibu Ibu Nanti kalau ngomongin bapak-bapak namanya bunjing Gak boleh Kalau ngomongin ibu-ibu kan ya Pas adanya Ya pas adanya Ini kadang-kadang ibu-ibu lagi sholat Oknum ibu-ibu Oknum ibu-ibu lagi sholat Allahu Akbar Kebetulan ada temannya Mau ngajak pergi arisan Ya Mau ngajak pergi arisan Mau jemput Dan orangnya ini Orang yang gak bisa nunggu Masya Allah Lagi Allahu Akbar Itu ada Suara handphone berbunyi Ya Nanda dirinya sekarang kan macem-macem ya Entah apa Nanda dirinya yang muncul Itu dalam sholatnya Jangan-jangan dia Udah nyampe depan rumah Jangan-jangan dia lagi Wah gimana ini Akhirnya sholatnya gak tenang Hatinya gak tenang Pikirannya gak tenang Sehingga gerakannya pun gak Tenang Setelah itu Selesai salam Langsung loncat Langsung loncat Nah yang tenang Ini orang yang sholatnya gak tenang begini Dijamin hidupnya gak akan tenang Kalau udah dihadapan Tuhannya Dan gak bisa tenang Bagaimana dihadapan makhluknya Dibiarkan tenang Gak mungkin Jika dihadapan Tuhan kita Tuhan jagad raya Di hadapan Allah Yang memiliki segala-galanya Kita gak bisa tenang Jangan pernah berpikir Allah akan biarkan kita tenang Di hadapan makhluknya Gak mungkin Nanti kita akan dikasih Peringatan demi peringatan Ujian demi ujian Cobaan demi cobaan Untuk menyadarkan Terus suami sibuk Mainkan handphone Maaf ya bu Tolong saya butuh Jawaban jujur dari ibu Rasanya pengen banteng handphone Jangan-jangan dituruti Jangan dituruti Cuma rasanya Pengen gak banteng itu Handphone-nya atau suaminya Mau banteng suaminya gak kuat ya Udah sekarang banyak suami Seperti saya ini Perutnya Perutnya semakin bun Bunci Badannya semakin kemuk ya Barat tubuhnya semakin gaseh Gak sehat Karena suaminya itu Juga dikasih makan Sama istri Makanannya gak sehat Sehat Jadi lagi-lagi pelakunya Para Istri Ognum istri Ya pelakunya Ognum istri Ini kalau Suami main ke handphone Gini lagi diajak makan Diajak ngobrol sibuk Lihat post-up Lihat statusnya orang Ya Statusnya orang Gak jelas siapa Dilihat Ada gak model begini Ada Orangnya hadir Bukan disini Bukan Ini kalian lihat Youtube Entah dimana Gitu kan Hadir orangnya Lihat tuh Nonton kali Nah asik Mainan handphone Seperti itu Pasti cipur rasa Sebel cengkel Udah sama aku Kok masih mikir yang lain Betul kan Udah sama aku Kok masih lihat yang Yang lain Betul-betul Ibu marah atau gak marah Ya marahnya ibu itu Gak seberapa Bayangkan kalau dihadapan Allah Ta'ala Engkau memikirkan yang lain Engkau ingin segera pergi bersama yang lain Engkau ingin segera meninggalkan dia Karena yang lain Kira-kira bagaimana Amarah Tuhanmu Kepadamu Nah ini Gambaran saja ya Kalau pakai bahasa begini Ibu-ibu baru paham Biar bener juga ya Pantes hidupku gak pernah tenang ya Pantes nih suami Menjadikan alat Untuk buat hidupku gak pernah tenang Ya kan begitu ya Pantes nih sahabat Peku Justru menjadi alat Buat hidupku gak pernah tenang Kenapa seperti itu Karena aku gak bisa tenang dihadapan dia Yang menguasai jagat rakyat Apakah aku belum cukup buatmu Kata Allah Apakah keindahanku belum cukup untukmu Apakah kebaikanku belum cukup untukmu Apakah kau masih melihat yang lain Sementara yang ada Hanyalah aku Nah ini kalau hamba-hamba Allah yang udah paham Tenang Di hadapan Allah Karena dia tenang bersama Allah Ketahuilah Hanya dengan ingat sama Allah Hati ini jadi Tenang Hati itu kalau udah tenang Penglihatannya juga tenang Suami itu kalau hatinya udah tenang Matanya gak akan lihat yang lain Istri itu kalau udah tenang Diajak ke mal Matanya juga gak akan lihat yang lain Dia suaminya lama melulu Ya istri itu kalau hatinya udah tenang Ya ibu-ibu kenapa ketapa bu Saya gak nyindir lho Enggak Mengungkap fakta Jadi kalau ibu-ibu sudah tenang hatinya Matanya gak akan kemana-mana Lihat suaminya Karena tenang Paham suaminya ini Pasti mengerti maunya Betul gak betul Ya nanti suaminya yang maksa dia Mau gak mampir sini Mau beli itu enggak Ini enggak gitu ya Nanti suaminya yang lain Karena tenang Ya udah paham suaminya sayang Tenang udah paham suaminya cinta Tenang udah paham suaminya pasti akan memberikan yang terbaik Maka dia tenang saja Pasti nanti suamiku akan mengarahkan Suamiku akan mengantarkan Suamiku akan menunjukkan Betul begitu? Begitulah hatinya orang yang tenang dengan Allah Ta'ala Pasti Allah akan mengantarkan Pasti Allah akan menunjukkan Pasti Allah akan memberikan Pasti Allah akan menyenangkan Sehingga hidupnya tenang Udah gak tenang Barabila itu people hidup Ya udah selesai nih pengajiannya Udah-udah tenang Tenang Nah terus gimana ini Biar bisa tenang tadi ya Tenang betul Jadi sekarang ini saya banyak di whatsapp Dan saya kan tidak terima curhat Satu-satunya mungkin Ustadz yang gak terima curhat Mungkin loh ya Saya umumkan Saya tidak terima curhat Datang ke rumah saya mau curhat Ketemu sama yang Murid-murid Menjaga di post security Nah itu terima curhat Habib Novel gak terima curhat Curhatnya sama Allah saja Jangan sama saya Sama saya cari ilmu Cari ilmu Jadi Kalau curhat ke psikiater atau psikolog gitu Curhat ke sana Nanti dia dikasih obat ya Kasih konsoling gitu kan Nah itu bagiannya ke sana Tapi kalau Mau Ilmu Ya kepada ulah Ulama Nah kalau ulama Terima curhat Satu orang curhat Satu orang curhat Satu orang curhat Kapan ngajarnya Kapan nyampekan ilmunya Ya sehingga Yang kewajibannya ngajar Yang berikan ilmu Justru Hilang Padahal orang kalau udah punya ilmu Gak akan curhat lagi Nah Tapi habib Saya punya masalah Curhatlah pada Allah Ketika aku hadir majelis Ya Allah Saya punya masalah Pereskan masalah saya Berangkat pengajian ke tempat saya Hadir saya majelis saya Gak jadi masalah Nanti Allah akan Pereskan itu Jadi tenang Berangkat pengajian tempatnya Guru Fulan Ketika bulan Ustaz bulan Hampir saja Jauh Kau saat curhat Yakinlah Sampaikan sama Allah Ya Allah Saya punya masalah ini Saya mau cari ilmu Nanti perjalanan cari ilmu Itu akan Nelesaikan masalah Masa kita ragu Contoh begini Saya kasih contoh Segera naik Insya Allah Ibu-ibu paham Paling enak tuh Ngobrol sama ibu-ibu Ya Karena hidupnya Penuh dengan rasa Ya kan Pakai perasaan gitu ya Sehingga kalau Mau ngomong sama ibu-ibu Itu pakai Menyentuh perasaannya Langsung paham Kalau bapak-bapak Disentuh perasaannya Gak paham-paham Makanya ketika ibu Berikan semua rasamu Untuk suamimu Dia gak pernah paham Jangan salahkan suamimu Karena suamimu Memang gak punya perasaan Ya Hidupnya pakai Logi Logika Perasaannya Cuman sedih Sedikit Pakai logika Pakai akal Kalau wanita Memang kontratnya Hidupnya dengan Rasa Wanita pakai logika Gak ada yang mau punya anak Iya Gak ada yang mau punya Anak Gak ada Karena dipikir-pikir Sudah Tadi panjang lebar Yang udah jelas Tapi alhamdulillah Wanita pakai Para perasaan Sehingga seneng Punya anak Terus seneng Ngurus suaminya Yang begitu Masya Allah Saya sebagai suami Lagi ngomongin diri saya sendiri Bukan ngomongin orang lain Suami yang begini Istri itu ngurusnya Juga dengan seneng Walaupun kadangnya Sebul-sebul Tapi seneng Karena pakai Rasa Pakai logika Udah banyak Suami ditinggal Sama istri Betul kan ya Wah ini Sudah cuma Nah untungnya Allah kasih istri itu Rasa Bukan logik Bukan logika Ini contoh Ibu Mundang teman ibu Datang pengajiannya Ke rumah saya Jam 10 Pagi Terus teman ibu bilang Wah Gak ada yang jaga Anak saya Ibu ngomong begitu Apa kata teman ibu Udah datang saja Anakmu aku yang urus Anakmu aku yang urus Betul Betul Kalau ini sahabat Teman kita pengen dihadir Anakmu aku yang urus Allah suruh kita cari ilmu Allah suruh kita sholat Allah suruh kita Kebarkan kebaikan Maka begitu kita bilang Sama Allah Ta'ala Ketika kita berjalan Menuju kebaikan Berjalan menuju tempat Cari ilmu Berjalan menuju masjid Berjalan menuju musolat Berjalan menghampiri orang tua Untuk cium tangannya Berjalan untuk berhenti Sama orang tua Kita punya masalah Allah akan bilang Jalankan kebaikanmu Aku akan jalankan kebaikanmu Selesai Tapi butuh satu aja Butuh satu kalimat Biar tenang itu Apa? Yakin If you believe Aduh jangan bahasa Inggris Hancur Ini kadang-kadang suka Pengen ngomong Padahal gak bisa Ya Kalau kamu percaya Maka kamu akan tenang Iya Kalau kamu percaya Kamu akan tenang Kalau kamu percaya Kamu gak akan banyak pikiran Contoh Sederhana saja Ibu Naik motor Pakai helm Bawa sim Mati 5 tahun Bawa Tapi mati 5 tahun Bawa SD STNK Oh STNK Yakin Tidak ada Apa ya Istilah kalau di Bandung Kalau di Solo Momen itu Rahsia Bahasa Jawa Momen itu Saya juga berapa Bermada itu Momen itu Dari mulai SD SMP SMA Ada momen Ada momen Rahsia 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 Ibu udah cari informasi Tidak akan ada Rahsia Di jalan A Jalan disitu Si mati 5 tahun Tenang atau gak tenang Tenang Kenapa? Yakin Percaya Gak ada Rahsia Itu salah Saya tenang Betul kan ya Karena ya Yakin Salah Tapi itu Tenang Tapi coba Ibu gak punya salah Simnya lengkap Tahunya bener STNKnya juga Cakep Bukan bodong Itu kan ya Mobilnya Naik motor Baru Semuanya lengkap Sepion Lengkap Dikasih tau Di perubatan situ ada Rahsia Tenang atau gak bergejola Gak salah aja bergejola Karena takut dengan kata Rahsia Maka begitu yakin ada Rahsia Takutnya datang dulu Tapi begitu yakin gak ada Rahsia Tenangnya Udah menguasai dirinya Sepenuh hati Betul? Ini contoh saya pakai Biar pemirsa Dimanapun berada Karena gak semuanya Ibu-ibu ini kan ya Mungkin ada yang biasa Kena tilang gitu Karena gak bawa sim Dan lain sebagainya Biar lebih Masuk Ke kepala kita Masing-masing Ketika orang percaya Ya ketika orang Berpercaya Maka dia Jadi tenang Nah sekarang Saya mau nanya Sama pemirsa Sama ibu-ibu Sama mas-mas yang ada Di sini semuanya Sebetulnya kalian percaya gak sih Sama Allah Ya kalau gak kan Kufur namanya Kalau gak murter Namanya Na'ulubillah Menda'alim Percaya Sama Allah Subhanahu Wa ta'ala